A day in Dufan Jadi aku mau cerita ke kalian keseruan aku dan keluarga jalan-jalan ke Dufan Dan ini bener-bener happy banget karena terakhir aku ke Dufan Itu pas aku masih sekolah Jadi kembali ke Dufan Kali ini bener-bener bikin aku super duper happy Wahana yang pertama yaitu S8 Disini kita ngantrinya lumayan cepet karena kita juga pake fast track Dan kalian bisa cek di info Dufan untuk informasi lebih lanjut Karena banyak yang menarik disana Jujur disini masih senyum-senyum karena kalau kalian tau Aku tuh lumayan takut sama wahana-wahana yang menguji adrenalin Dan ini udah keluar Tapi masih bisa senyum juga Lanjut lagi langsung ke Biang Lala Disini kita mau naik Biang Lala untuk melihat pemandangan indah dari atas sana By the way ini aku liatin ke atas karena aku mau ngecek tingginya Terus aku dada-dada karena di atas ada fascia dan juga mama Lanjut lagi ke wahana rollercoaster Disini aku gak naik Aku nunggu di bawah sambil videoin adekku dan juga Sharon yang ada di atas sana Ya mereka orang-orang berani Kalau aku disini cuma nontonin aja ya Karena liat deh Serem banget Itu udah tinggi Terus diputer-puter Aduh no thank you Oke kalau yang ini kalian bisa nilai sendiri aja Aku naik kereta mini Ini agak gara Ini seru banget Dan aku coba naik juga Walaupun di atas sana teriak-teriak udah yang paling kenceng Nah disini aku ngomong kalau di Dufan itu seru banget Terus aku mau lanjut ke wahana yang katanya serem banget disini Yaitu rumah hantu Sewudino Rugi banget pokoknya kalau kalian ke Dufan tapi gak masuk ke Sewudino live ini Karena disini kalian bisa ngeliat properti langsung dari film Sewudino Kalian tau kan filmnya itu bener-bener serem Jadi aku penasaran dan ngajak semua tim aku untuk masuk bareng-bareng Guys Kita di dalam Eh sabar Tabar banget Jangan kayak gila Sabar Di dalam gak bisa ketawa Isinya udah teriak-teriakan aja Aku sama yang lain Udah bener-bener super duper heboh Maafin ya Kakak-kakak hantu Sewudino Jadi disini experience-nya itu Tenang aja Mereka gak akan sentuh kalian Dan juga kalau udah keluar Kalian tinggal fotobot aja Super duper lucu Jadi punya kenang-kenangan Walaupun di rumah hantu Nah lanjut lagi Sebelum pulang Naik kuda-kudaan Ini aku langsung pake fast track Karena ngantrinya super duper panjang Ini juga ada Kak Alifa Ini kayak masa kecil kurang bahagia Tapi emang bahagia banget Kalau udah datang ke Dufan Pokoknya kalau kalian ke Dufan Wajib banget datang Dan masuk ke rumah hantu Sewudino Dan rasain experience life-nya Bonus Kak Alifa Teriak-teriak Mau lagi kacau Mau lagi kacau Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa